Ini ada yang menarik soalnya bu, berhasil melu muda gitu, ini cobalah kita cari, ini penyebabnya apakah karena BBM-nya, transportasinya, atau memang sering lagi kita kurang. Nanti kalau beberapa hari ini ternyata perannya itu naik, maksud saya kita segera lakukan tindakan itu ya. Terus kalau itu Bapak, Bulog sudah dapat penugasan dari Kementerian untuk melaksanakan semacam operasi pasca yang namanya KSP, KPSR, Ketersediaan Pasokan dan Instabilisasi Harga, dan itu berjalan tiap hari Mbak ya, tiap hari. Harga dari sini menurut 8.300. 11.000. Berharga dari sini, tapi ke medium sampai 10.000 kan aneh ya? Iya, jadi 8.300 itu biasanya diambil oleh distributor, mereka ambil 200-300, jadi 8.500 Pak dijualnya ke perdagang. Oke, berjalan-jalan. Yang berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Berjalan-jalan alasan ini transport. Jadi, minyak TSO, kemudian kalau yang komersial juga ada, Pak. Ya, unit A itu gudang komersial. Yang komersial. Yang online juga. Oh, ada juga ya. Di tangan ambil. Peminatnya juga untuk media. Kaling-kaling. Kaling saya, iya. Ini paksanya ke maluran TSO, kembangkan dua saluran. Distributo seperti tadi. Yang melakukan pengambilan di sini 8.310. Kemudian sudah ada dari saluran retail. Oh, retail juga ngambil ke sini gitu? Atau ini distribusi ke sana? Bisa. Retail seperti itu bisa ambil begitu. Atau kami, petugas kami tim. Tim kami yang kepasan. Turun langsung? Oke. Ada kemasan 5 kg dan itu juga. Oh, iya. Kalingnya cukup bagi. Ini namanya, Pak. Tembak dari si Hanti. Hanti juga brand-nya ya. Hanti ini turun, Pak. Sudah turun. Jadi, kemarin kan 10.200. Sekarang 9.700. Cukup banget. Kemudian kalau yang medium. Dari kemarin 11.300. Sekarang 11.100. Itu pun. Kalau yang premium itu masih di bawah. Pak itu sebenarnya. Oke. Bisa ada trend penurunan, Pak. Memang tidak merata, Pak. Ini tadi yang saya matur itu rata-rata Jawa Tengah. Ya. Mungkin Semarang dari gambaran laporan ini tadi ada yang naik. Tapi di daerah malah ini masih tetap ada yang naik. Nah. Maksud saya gini. Kalau. Mungkin trend-nya kayak kota besar ya. Ya. Semarang atau ciri-ciri kota. Ya. Seperti Solo gitu ya. Kalau nanti ada seperti itu. Ada trend-nya. Seberapa hari lain. Cepat-cepat aja. Betul. Ini cepat aja kita turunin. Kita halo-halo gitu. Kepada publik. Gak ada yang naik. Kita sediaki gitu. Agar apa. Cepat terkendali. Misalnya kalau beras. Mestinya enggak kita. Mestinya harusnya enggak. Kalau cabai ya. Cabai lagi kondisinya seperti ini. Dan tadi laporannya Mas Andi. Bahkan ada orang persen-persen tuh. Malah sudah tahu beli ke sini langsung Pak. Jadi. Dan bisa ya. Bisa. Bisa. Kita kebetulan ada di gudang Jaten itu Pak. Oh. Malah justru dari pelurahan. Jadi kita sampai. Pakai. Bahasa jauhnya. Bire Pak. Turun antri gitu. Sampai masa lima tuluan. Untuk kita. Di organisir. 8300 kan sangat menarik Pak. Iya. Iya. Kalau umpama itu aja. Warga ya. Konsumen mau. Dan ada yang mau mengorganisir. Bahkan itu bisa beli. Betul. Kan sebenarnya malah kayak bum desa. Dodolan. Ah. Dodolan. Itu. Penetrasinya cepat banget itu. Sudah disemprot ini. Iya. Sudah dilaksanakan. Sudah. Sudah. Dalam pros. Sudah. Oh. Disemprot bos. Hanya protek apa. Sensor. Sensornya lemah ya dia ya. Oh ini ya. Sudah. Siap tel. Kan aja boleh lah. Boleh. Boleh. Berapa. 8.300. Per kilo. Iya. Jadi 5 kilo. 41.500. Oh iya. 41.500. Jadi per kilonya tadi. 8.300. 8.300. 8.300. Iya. Medium padahal ya. Iya. Kemas bagus Pak. Iya. Orang kan yang ada. Kan pikirannya medium. Itu yang seperti itu. Oh itu gila lah. Iya. Doli terang lah ya. Sudah seperti ini. Kalau pengajar Nung Sewo ingin menjual kembali ya mungkin dia di bawah HEP. Oh ini sudah dipulis ya. Sudah. HEP wilayah 1. 94.50. Udah. Sudah. Iya iya. Lepasinya tuh masih bisa untuk lutan-taskukan di warung-warung. Iya iya iya. Penukiman. Artikan. Dan kalau mereka jualan masih ada spare untung seandainya ya. Iya iya. Masalah RAKOKEN. Kalau yang blog itu yang perupangannya RPK apa? Rumah pangan kita. Jadi misalnya saya, Pak, dasar ke blog untuk menjadi RPK bisa, Pak. Oh, gitu? Iya, nanti diantarnya mulai di luar. Di pasar itu PPK, toko pekanan kita. Jadi itu warung-warung atau lengkap-lengkap yang ada di pasar, mereka kita ajak untuk kerjasama, gabung. Oh, ya, ya, ya. Itu bagus sebenarnya, ya, gitu. Di beberapa pahlawan kota yang terakhir itu, di nangkut nukar dakwah yang bisa itu. Lalu saya telepon kepalanya, siapa terima bilang, dia mau mengadakan itu, bisa selamat datang, dia mencari tenangnya, sudah dengan saran langsung. Jadi sudah menghubungi dengan kedua, eh, apa, kedua ya, kebunan ya. Jadi nanti mau drop gitu, ya. Ya, bagus lah, gitu. Nanti, kayaknya kabupaten lain juga akan menghubungi, Pak. Iya, ini soalnya, ya. Pokoknya cilik redam, sih. Karena berdasar, soalnya, menurut saya, gampang, loh. Paling gampang itu beras, benar. Kalau yang lain kan, ya, nunggu-nunggu. Kalau kita kan stoknya, buahnya minta ampun. Maka aneh aja kalau itu. Telur juga harus, ya, kode. Gak tahu, Pak. 27, Pak, sekarang ampun. 27, ya. 27, ya. Daging ayam rasnya yang akan naik. Daging ayam rasnya. Ya, sebar 30, loh. Memang efek psikologisnya kerasar. Kemarin saya juga keliling-keliling. Kencegah. Bensin, pembika angkot. Pembika angkotnya sudah 3 tahun. Terus, Pak. 3 tahun, tapi. Orang dari sana, angkot. Dan kita masih menemukan sebenarnya orang yang mampu, yang beli subsidi, konfensi, gitu. Setelah konfensi ini, nggak nih, Pak. Yang saya menemukan itu, satu kontraktor. Yang satu, Pak Gari BCA. Waduh. Yang tadi, saya upload itu, saya, awas, Pak. Kalau apa, oke, diuruti BCA. Tadi diuruti BCA, waduh, ya. Maaf, Pak Ganjar. Wah, nanti saya bantu sosialisasi yang mampu, jangan beli. Ya, Pak. Tapi kasihan, Pak. Jangan dimarah, ya, Pak. Kalau sudah saya tegur, siap, terima kasih, Pak. Jadi tegur, baik-baik, Pak. Ya, Pak, ya, dikandani, berkari. Bang, ya, ubunnya sing angulah, gitu. Ya, mampu, gitu, ya. Sing mempel. Sing mempel, gitu. Mungkin, mumpung karubulah, ya, gitu. Sisa. Mungkin saran sedikit, Pak. Ini kan, mungkin masyarakat juga belum beri banyak tahun. Mungkin, di banding, call info untuk semacam membuat layar di Bapak Natia, Nantigiano. Saya lagi di gudang bulak, Ngabean Kartosuro. Jadi kemarin saya agak kaget karena harga beras kok bisa naik kurang lebih seribu. Padahal beras kita banyak. Lah, ini ada beras yang sudah dikemas milik bulak, ibu, nge. Ini beras medium, lima kilo. Ini kalau jatuh, satu kilonya, 8.300. 8.300. Pepes. Nah, ini. Dan ternyata masyarakat bisa beli langsung, ya. Ke gudang bulak bisa, ke kantor cabang bisa. Dan di sini juga ada harganya, ya. Ini ketentuan harga HIT-nya. Jadi sebenarnya kalau di antara tanda petik mau kulak, ini medium itu bisa diambil di bulak. Jadi kalau di pasar namanya toko, pangan kita. Di pemukiman ada rumah pangan kita. Nah, jadi untuk bapak ibu semua, kalau melihat harga berasnya di sana, belilah saja dari bulak. Belilah saja dari bulak. Saya, ano toh, artis iklannya toh ini. Dan ini sudah kemasannya cewantik ini. Dari bulak ini sudah cewantik ini. Ini tinggal digawadok, harganya murah, sehingga kalau kemudian di pasar harganya naik, nggak perlu cemas. Anda lihat nanti stoknya sini, buahnya ini baru satu gudang. Dan di Jawa Tengah ada banyak gudang yang sekarang tetap stand-by gitu ya. Jadi silahkan dipakai, silahkan Anda menghubungi gudang-gudang bulak yang terdekat gitu. Di sini Pak, itu mungkin juga bisa mendapatkan oleh ipanganan.com, pasar online. Oh, ada yang online-nya juga. Apa jenengnya, bu? Ipanganan.com Ipanganan.com Di Sopi Di Sopi Oh, saya nggak jualnya di Sopi. Ipanganan. I-nya E apa E? I, I. Oh, I, I. Ipanganan. Oh, hurufnya hurufnya Indonesia ini. Ipanganan.com Oke, silahkan Anda beli. Karena bisa di order, kalau kamu mau datang secara offline oke, dilayani ya, bu ya. Siap. Secara online juga oke. Oh, no. Itu berhasil oke, tenang lagi. Ya. Iya. Ya. Ini bagaimana Pak? Wah, ngepit lah. Hah? Ngepit. Oh, bener misalnya. Nah, ngepit. Ngepit. Nah, iya mulanya ngepit. Aku yang ngepit. Nah, itu Pak. Hah? Ngepit lah. Nah, iya mulanya. Ngepit itu sebenernya malasih atau? Iya. Bahwa iya malasih atau dulu. Ini kuli nih buatan sehat. Bukan ngepit 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 amal ya Pak? Nah. Mulanya gue. Ngepit ngepit. Ngepit ngepit. Ngepit ngepit. Ngepit 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 ngepit. Ngepit ngepit ngepit. Tembagian apa? Ngepit ngepit. Ngepit. Mereka ngangkut. Ngepit bayar itu Pak. Ngepit bercut ngepit. So-to-no se. So-to-no se. So-to-no se. oke, gantung Kang, setelah kita misalkan bater jam lah 10 ton, mungkin bayar 10 ton, oke Pak Susi 10 ton ini bisa ngangkat uang bintan nih? oke, Pak Tengsi kadang diang setawan 10 ton uang papa? ini mungkin yang jam nih? nah, naik 10 ton, paling setengah jam setengah jam? gak kawak saya, Pak gak ngerti, Pak orang yang merangkal merangkal uang tibul, Pak gak ngerti, ini tibul lagi tibul nih saya ini 1 ton niku kira-kira dianggut uang uang 10 ton uang papa? 10 ton ini sepuluh truk ya? gini 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 gini, 10 ton uang papa? kurang jam niku? gini, setengah jam setengah jam? jangan buat tenang terdekat gak terjandung, jangan buat tenang terdekat pintu lah sampe ane gini 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 10 ton, atau 1200 100 rupiah 4 kilo 120 ribu uang si ji uang 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 10 tahun terus uang uang ngomong-ngomong papat ya? iya ngomong-ngomong pangkat ya? iya jadi 120 tapi bagi misal dikang doso? belum puluh iya sedih dong ngangkut-ngangkutnya terdipin tuh? yang boten mesti yang boten mesti kacang nggak boten, kacang nggak boten ini roto-roto lah, roto-roto oke, 40 40 40 tapi ini pas rame ngotong gitu setengah ratus ya pas rame pas rame rame bunga bunga iya sepertinya malah Pokemon kalian pak 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 putraannya pintar kapan? putraannya pintar tiga pak tapi putraannya kulal ya pak? nah nggak, putraannya pintar setunggal yang resmi ayo repotnya lu nah kan putra jangetan nih pak setunggal yang resmi yang resmi yang buatan pintar yang buatan resmi yang buatan yang ternyata pak 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 anaknya pun sekolah alhamdulillah ini pun saya setunggal pun rabi tapi tapi putra no? pun dia numar nya pira? ini 4 5 5 5 7 7 5 7 5 1 7 7 5 7 4 5 5 5 itu lu yang tua? lu yang tua bujuan ya? makanya lu ketiwa memper memper apa pak? memper, akhirnya sampe kita ketiwa ini bagian apa ini? apa ini? oh betul, orang ngangkut ini pengangkutnya sekawan ini ini, ini sekawan ya kata nih, itu gua bapak nih ya kata, ya kata gua bapak itu kata saya, ya kata nih wah ya nek oke, gua bapaknya itu gua nih, kantong pripon gak teman-teman itu sanggup kan? nah, kasih ini ga pripon ga pripon itu direkam itu ampun, ampun ketinggal seng temen-temen ya kata pak oke oke pak oke 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 ini gue sanggicang anggal tunggal engga anggal sedoyot ya pak oke 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 anggal memang anggal pak oke 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 hehehe hehehe saya bu june bu june dewasa bu june tanggung hehehe 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 penipasin tere sampun, sampun ngale, ngale posternya nah tereng anu pak tereng yang tereng panggilan poster terengnya tereng hehehe hehehe amin alhamdulillah ini sehat pak wangnya saya terkejut aja kemarin ketika melihat ada kenaikan harga beras karena beras kita sebenarnya sangat cukup nah ini kita cek di gudang bulok dan ternyata betul kita banyak kok berasnya gitu ya tapi ada beberapa yang mesti kita alert pada kondisi ini yang pertama kalau memang di beberapa kabupaten kota atau di beberapa pasar terjadi kenaikan biar kita cepat kita cepat untuk segera bisa merespon dan dari bulok sudah siap tidak hanya kita datang ke pasar sebenarnya baik sistem sebenarnya sudah disiapkan ada toko pangan kita yang dipasar terus kemudian ada rumah pangan kita betul ya dan itu sudah disiapkan tadi sudah disiapkan kantong-kantong per 5 kilo itu dengan harga 1 kilo beras mediumnya 8.300 jadi sebenarnya saya sampaikan pada masyarakat 8.300 dari bulok itu sudah dikemas 5 kiloan bagus berasnya enak ya jadi kalau kemudian nanti ada warga yang setelah kenaikan BPM mungkin secara siku lukis harganya naik wabil khusus yang beras beli aja ke bulok bahkan jualannya sudah dengan online juga ipanganan.com punya bulok itu juga bisa diakses dengan cara online artinya apa? jangan khawatir untuk soal pangan tapi kita mesti menyiapkan seluruh kekuatan untuk memantau agar kemudian inflasi bisa terkendali yang masih tinggi sekarang naik turun ayam ya ayam ras ya pak ya ayam ras terus kemudian telur terus kemudian cabai bawang merah ini masih fluktatif jadi mudah-mudahan fluktuasinya ini juga akan apa ya segera diperoleh hasil yang baik dengan stabilisasi ya mungkin di beberapa tempat sedang kita cek mana yang sudah siap panen gitu kan terus kemudian kita mulai hitung sekarang dengan transportasinya transportasinya ini penting untuk kita kalkulasi agar kemudian inflasi bisa kita tekan itu komoditas yang sekarang menjadi perhatian dan aplikasi si Hadi kita kita selalu minta tolong sekali lagi pada teman-teman di Kabupaten Kota update terus update terus sehingga nanti per minggu kita akan bisa tahu tren dari masing-masing komoditas terutama volatile footing saya sebenarnya pengen ngejek ya dampak langsung pada angkutan yang kecil-kecil itu tapi ternyata kalau angkutan yang kecil di Boyolali tadi ya dia pukulannya sudah 3 tahun jadi sejak zaman pandemi kemarin nah ini baru mau recover terus kemudian ada kenaikannya tapi ini memang harus kita data karena mereka yang butuh tantuan maka kalau kemudian kita kemarin bicara soal kompensasi rasa-rasanya supir-supir angkot kecil-kecil ini juga harus menjadi perhatian dan perhitungan kita termasuk sebenarnya ojek karena beberapa kali tadi pagi saya ketemu dengan ojol gitu ya ojek yang konvensional juga sama rata-rata mereka saya tanya beli bensinnya antara 20-25 ribu rata-rata ya jadi kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak makanya juga mesti dihitung dihitung agar mereka bisa mendapatkan ya dukungan di awal ya nah mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah ini tidak mudah maka tugas saya sekarang mengamankan mereka-mereka bisa bekerja dengan baik bisa mendapatkan rezeki yang insya Allah cukup gitu ya dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan itu sebenarnya diantara kooperasi-kooperasi itu kemarin punya problem administrasi sebenarnya untuk pembayaran pajak yang gini-gini ini mesti kita mudahkan agar dalam situasi sulit seperti ini mereka tidak dibebani problem-problem lain ya karena mereka sudah ada kondisi yang membuat bebannya bertambah kenaikan BBM ini maka ya kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan yang kedua kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak kalau perlu kita kasih insya Allah dan itu bayarnya ke Pemprov nah nanti saya urus maka tadi saya minta nomor teleponnya agar di kooperasi mereka nanti kita bisa asistensi untuk mereka bisa mendapatkan kemudahan ya 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 Terima kasih.